Intro Curhatan Raffi Ahmad sebagai sosok penting bagi ketiga anaknya, akui takjub dengan mendiang sang ayah. Hubungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan segera menginjak tahun ke-10 sejak pernikahan keduanya pada 17 Oktober 2014 lalu. Meski bisa dibilang hubungannya kerap diterpagosip tak sedap, Raffi dan Nagita terus berusaha menjaga keromantisan dan keluarga kecilnya hingga saat ini. Setelah kehadiran Rafathar dan Rayanza dalam hidup mereka, kini hadir seorang bayi mungil cantik bernama Lily yang menambah kehangatan keluarga fenomenal satu ini. Dalam unggahan video terbaru di akun Instagramnya, Raffi Ahmad mengungkapkan perasaannya terkait tumbuh kembang sang anak. Ia pun sedikit teringat akan usaha mendiang ayahnya yang sangat menyayangi dirinya dan saudara-saudaranya. Sebagai seorang publik figur ternama Tanah Air, sudah menjadi kebiasaan Raffi Ahmad bekerja dari pagi hingga pagi. Ia pun hanya punya sedikit waktu untuk dihabiskan bersama istri dan anak-anaknya. Memang sejatinya, jadi seorang ayah itu harus tangguh dan rela berkorban demi anak-anaknya. Dalam video, setelah Raffi melihat kumpulan foto lawas Rafathar dan Rayanza, ia merasa tak menyangka kalau anaknya sudah tumbuh besar. Ia mengatakan, Dan, gue baru sadar, setelah melihat lagi foto-foto lama anak-anak gue, ternyata mereka udah gede ya. Walaupun gue ngeliat anak-anak setiap hari, apa yang dikatakan orang-orang emang benar bahwa ngebesarin anak itu terkadang gak kerasa waktunya. Perlu diketahui, mendiang ayah Raffi bernama Munawar Ahmad. Almarhum telah meninggal dunia pada Juli 2006 silam. Dengan segala kebahagiaan yang dirasakannya, Raffi tetap mengenang segala upaya dan kasih sayang yang diberikan mendiang ayahnya kepada keluarganya. Sebagai anak, gue beneran respek sama papa gue. Karena gue sadar, papa gue tuh sayang banget sama anak-anaknya. Dari segala usahanya buat bikin anak-anaknya bahagia itu luar biasa. Tanpa gue sangka, gue sekarang udah ada di posisi yang sama kayak papa gue yaitu sebagai seorang bapak, ujar Raffi Ahmad penuh haru. Meski dilanda kesibukan yang padat, Raffi Ahmad tetap berupaya memberikan perhatian dan cinta kasih kepada ketiga anaknya. Ia pun mengungkapkan kata-kata menyentuh yang membuat banyak orang terharu. Gue berharap anak-anak bisa merasakan kalau gue tuh sayang banget sama mereka. Gue pengen minta maaf ke Rafatar, Rayanza, dan Lily kalau gue gak bisa ngasih waktu 24 jam buat mereka semua. Papa pengen banget kalian tau kalau papa sayang banget sama kalian. Dan gue pun berharap yang terbaik untuk masa depan mereka, pesan Raffi Ahmad.